Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini semua sahabatku di udara? Kisah ini dikirimkan oleh Benings. Bersama saya Mandala, saya akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Melihat jarum jam yang sudah menunjukkan keempat, Pak Mali segera keluar dari rumah. Di depan pintu sudah ada Bukar Minah, istrinya yang siap bersalaman dengannya. Bapak berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum, ucap Pak Mali yang kemudian mengampiri motornya. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak, semoga laku semua supaya tidak perlu dibuang ke sungai. Jawab Bukar Minah dengan nada tidak bersemangat, bahkan sampai suaminya itu hilang dari pandangan. Ia masih bergeming di tempat, entah mengapa perasaannya sejak pagi tadi tidak enak. Bertambah dengan kepergian Pak Mali sore ini, pikirannya bertambah kacau tak keruan. Namun, saat teringat kalau sedang menjerang air di belakang, Bukar Minah akhirnya beranjak meninggalkan teras. Tapi ketika andak menutup pintu, terlihat olehnya seorang wanita muda menggendong balita di seberang jalan. Sejenak ia berpikir, wajah dan bajunya familiar. Tapi ia yakin, wanita itu bukan warga RT sini, atau dia penduduk baru. Bukar Minah mendongak, untuk beramat-amat, ia andak mempersilahkannya mampir. Tapi ternyata, wanita itu sudah tidak ada. Bukar Minah mengelah nafas, kemudian masuk dan menutup pintu ruang tamunya. Pak Mali dan Bukar Minah adalah sepasang suami istri penjual bakso legenda di sebuah desa kecil pedalaman Gunung Semeru. Dulu, di awal tahun 90-an, mereka memulai karir di kota besar Kabupaten Malang. Tapi, semenjak satu-satunya orang tua Bukar Minah wafat di tahun ketiga, keduanya kembali ke kampung dan membuka usaha. Awalnya, semua berjalan lancar. Bakso Pamali sangat diminati oleh warga sekitar, bahkan menjadi primadona. Tapi setelah 15 tahun berjualan, semuanya mulai berubah total. Tepatnya satu tahun lalu, pelanggan seolah berpaling dari Pamali. Pindah berlangganan ke pedagang bakso baru, ia membuka warung andok bergaya modern dengan menawarkan harga lebih murah. Akibatnya, peminat bakso Pamali menjadi berkurang. Itulah yang membuat Pamali memutuskan menutup warung sederhananya, lalu memilih berjualan keliling menggunakan motor. Seperti saat ini, ia harus mau menerobos dingin angin malam lereng pegunungan demi mendapatkan uang dari hasil dagangannya. Kok tumben, dingin sekali ya? Apakah gunungnya mau meletus? Batin Pamali sembari terus memperhatikan jalanan berbatu yang lengang. Bakso Pak Lik? Hah? Pamali terkejut. Buru-buru ia menginjak rem ketika menyadari kendaraannya melewati begitu saja wanita yang entah sejak kapan telah berdiri di pinggir jalan. Padahal, dari tadi ia tidak melihat ada siapa-siapa dari kejauhan. Kaget ya Pak Lik? Tanya wanita yang dalam gendongannya terdapat bocah balita tersebut. Iya mbak, perasaan tadi tidak ada orang loh. Eh, tiba-tiba saja mbak sudah berdiri di situ. Pamali melanjutkan dengan tawa. Pak Lik kebanyakan melamun di jalan, ucap wanita itu yang kemudian tersenyum tipis. Pamali turun dari motor, berjalan ke belakang, membuka tutup panci kuahnya. Ah, masa sih mbak? Perasaan enggak? Pamali tertawa lagi. Dibungkus mbak. Tanyanya kemudian karena melihat wanita itu tidak membawa mangkuk. Dimakan di sini saja Pak Lik? Banyakin isiannya ya? Ucap wanita itu yang lantas dipatuhi Pamali dengan menurunkan kursi plastik yang tergantung di dinding bagian bawah gerobak. Kebetulan, tepi jalan di depan rumah mbok kursi lumayan lebar. Jadi mereka tidak mengganggu pengendara lain andaikan ada yang lewat. Semilir angin memainkan rambut panjang wanita itu. Menerbangkan aroma wangi bunga melati sampai ke hidung Pamali. Sejenak tengkuk Pamali merinding, tapi segera diinyahkan pikiran negatif karena ia yakin aroma itu tidak berasal dari si wanita, melainkan dari berbungaan di alaman rumah penduduk. Warga baru ya mbak? Tanya Pamali setelah mengantarkan mangkuk. Wanita itu tidak menjawab. Hanya tersenyum. Lantas menatap lama balita dalam gendongannya yang terlihat tidur pulas. Tidak lebih dari 10 menit, satu mangkuk bakso penuh pun tandas. Lantas, wanita itu pamit pergi setelah menyerahkan uang kertas senilai 5.000 rupiah dan menolak kembalian. Pamali tersenyum lebar, hendak mengucap terima kasih. Tapi ketika mendongang, wanita itu telah menghilang dari pandangan. Pamali mengernyit, mengedarkan pandangan ke seluruh arah yang sepi. Sejenak, ia merasakan bulu-bulu halus ditengkuk berdiri. Tanpa menunggu lama, akhirnya Pamali bergegas menata barang-barangnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang baru saja terjadi? Benar-benar mengusik pikiran Pamali. Ia menjadi tidak tenang. Apalagi, suasana hari ini berbeda dengan biasanya yang memang lebih sering ramai oleh remaja-remaja desa yang berkumpul di pinggir jalan. Menjelang malam, ini benar-benar sepi. Seakan mengatakan, jika desa ini sudah tidak berpenghuni. Sinar kuning motor Pamali bergoyang-goyang oleh jalanan yang semakin terjal. Tetapi hal itu tidak sedikit pun menyurutkan semangat Pamali dalam menjajakan baksonya. Ia terus bergerak, sesekali berhenti untuk memukul kentungan, memanggil pelanggan. Saat tidak ada yang datang, Pamali kembali berjalan. Terus begitu, hingga ke pelosok desa paling ujung, yang setelahnya sudah tidak terdapat perkampungan lagi dan hanya dipenuhi kebun-kebun warga serta hutan. Orang-orang semua pada kemana ya? Pamali bicara sendiri saat kembali berhenti. Sinar jingga telah sempurna menghilang. Berganti langit hitam dengan temaram cahaya pucat dari pancaran rembulan yang nyaris membulat sempurna. Suara daun-daun yang bergesekan tertiup angin, suara kepakan sayap belalang, juga burung malam terdengar begitu jelas. Membuat Pamali refleks mengusap lengan. Sebenarnya dalam hati yang paling dalam, terdapat rasa was-was. Pamali merasa ada yang tidak beres. Tapi ia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa anehnya malam ini hanyalah kebetulan saja. Mungkin warga sedang pergi ke suatu tempat, ada acara atau tontonan, meski dirinya tidak mendengar kabar apapun mengenai hal itu. Pamali lantas menoleh kiri dan kanan. Masih berharap ada yang keluar dari rumah lalu membeli baksonya, meski nyatanya tetap saja tidak ada. Pamali menengok Arloji di pergelangan tangan. Jarumnya menunjukkan ke delapan. Di hari-hari sebelumnya, jam segini, ia masih di pertengahan jalan. Tapi karena sangat sepi kali ini, malah sudah mau pulang saja. Pamali menghela nafas, kemudian berjalan ke arah teras rumah warga yang memang tidak dipagari. Ia menumpang duduk di sana dan lanjut menyulut rokok, sekadar untuk menghangatkan bibir yang sudah mulai membiru akibat dinginnya cuaca. Waktu berlalu, asap tipis mulai membumbung di udara, lalu menghilang tertiup pembusan angin malam. Sambil merokok, Pamali teringat dengan pelanggan pertamanya tadi. Berpikir apakah dia benar-benar manusia. Karena berlalunya cepat sekali. Teringat akan uang yang diberikan wanita tadi, Pamali bergegas mengambil benda tersebut dari tas pinggang. Ia kemudian berdiri dan menerawangnya di bawah lampu kuning limawat yang tergantung di tengah atap teras rumah tersebut. Ini uang asli kok. Batinnya setelah kembali menyemburkan asap dari mulut. Heleh, aku ini melantur mungkin ya. Kan tadi dia cuma munculnya di depan rumah Mbokar sih. Mungkin dia menantunya. Dan setelah membayar, dia langsung masuk karena menggendong balita. Pamali menggele, heran dengan pikirannya sendiri yang tumben sekali berlebihan. Pamali turun dari undak-undakan teras. Lantas berjalan ke motor dan kembali memukul kentungannya. Tepat 20 menit berhenti di tempat itu tanpa menuai hasil. Ia memutuskan untuk pulang. Pamali berniat tancap gas lebih cepat dari biasanya. Selain karena keadaan sepi, dinginnya angin malam juga semakin menjadi-jadi. Namun, sesuatu yang aneh kembali ia rasakan. Motornya terasa begitu berat seakan ada sesuatu di atas rombong baksonya. Pamali melirik satu-satunya spion yang terpasang di sebelah kiri. Tapi percuma, sebab ia tetap tidak bisa melihat sesuatu di atas atap rombong tersebut. Pamali pun memutuskan untuk mengabaikannya. Namun, semakin lama diabaikan, beratnya semakin bertambah. Sampai-sampai motornya oleng ketika melalui jalanan menanjak. Pamali berusaha menyeimbangkan bebannya dengan kaki. Ia lalu menepi ketika sudah melewati jalan menurun keluar dari dusun tersebut. Enggak kok. Gumam Pamali setelah memeriksa ban belakang yang tidak bermasalah. Ia sempat mengira roda motornya pecah. Lagi-lagi, tengkuk Pamali merinding ketika hidungnya menghirup aroma bunga kopi bercampur bau melati. Membuat ia ingin segera pergi. Pamali sempat menoleh ke kanan dan kiri untuk melihat rumah warga yang gelap. Sebenarnya ini belum terlalu malam. Tapi kenapa semua rumah sudah mematikan lampu dan tertutup rapat? Batin Pamali heran. Tepat sebelum naik ke atas motor, samar-samar Pamali mendengar suara gong dipukul. Tidak selang lama, menyusul suara trompet kesenian jaran kepang dan suara cambuk yang dilucutkan beberapa kali. Pamali mengernyit, berusaha mendengarkan lebih jelas. Lambat laun, suara itu terdengar semakin kencang. Membuat bibir Pamali spontan tersenyum saat menyadari sumber suara tersebut. Suara ini dari arah lapangan. Pamali bersorak dalam hati sambil merapatkan jaket. Jadi ini sebabnya desa menjadi sepi. Aku tidak menyasar kalam gaib. Tapi memang semua penduduk sedang kumpul di sana untuk melihat pertunjukan. Pamali memutar gas, mengendarai motor yang tidak lagi terasa berat, menyusuri kebun kopi yang lumayan panjang dan gelap. Sambil terus mengulas senyum, ia mengutuk teman-teman sesama pedagangnya. Kenapa tidak ada dari mereka yang memberitahuku jika ada acara di lapangan desa? Tahu begitu aku kan tidak perlu berkeliling dan bisa langsung menggelar dagangan di tempat tontonan saja. Namun, senyum di bibir Pamali seketika lenyap saat sudah naik ke tanah lapang yang berada di atas jalan besar tersebut. Kemeriahan yang ia bayangkan ternyata tidak sepenuhnya benar. Di tengah lapangan memang terlihat gerombolan penonton yang memutari para pemain kesenian. Tapi alih-alih menyenangkan suasananya entah kenapa malah terasa begitu mencekam. Obor-obor dipasang mengelilingi lapangan. Tidak ada lampu. Tidak ada riuh pedagang mainan seperti saat ada acara pada umumnya. Suasana acara di tengah lapangan malah seperti ritual pemujaan iblis yang diberi musik. Astagfirullah. Pamali mengusap wajah. Mengenyakkan pikiran yang terlalu berlebihan lalu kembali memegang setirnya. Menggerakkan motor dengan kakinya mendekat ke arah seorang pria berpakaian hitam yang sejak tadi terlihat mengkondisikan penonton. Pedagang boleh masuk kan mas? Tanya Pamali ketika sudah berada di samping pria berambut cepak tersebut. Pria itu memandang Pamali tanpa berkedip. Tanpa menjawab, ia hanya menunjukkan ke sisi lapangan lalu mundur beberapa langkah memberi jalan. Meski sempat merasa tidak enak dengan tatapan pria yang dianggapnya tukang parkir itu, Pamali tetap menjalankan motornya ke arah yang ditunjuk. Benar saja, ternyata di sana sudah ada beberapa pedagang yang menggelar dagangannya. Mungkin tadi karena terhalang penonton, jadi mereka tidak terlihat. Pamali menurunkan standar motor, dibantu tongkat kayu sebagai penyangga. Gerobak jualannya pun berdiri. Ia kemudian menarik kentungan untuk dipukul. Gending Jawa khas kesenian jaran Kepang terus mengalun. Ditambah dengan sorak-sorai para penonton yang menandakan betapa serunya pak gelaran di tengah lapangan. Hal itu memancing rasa penasaran Pamali yang tanpa terasa berjalan meninggalkan gerobak baksonya beberapa langkah. Dalam satu adegan, penonton yang sebenarnya tidak terlalu banyak itu menyingkir, membuat Pamali turut menghentikan langkah. Seorang pemain jaran Kepang yang sudah turun dari kuda-kudaan berlari keluar dari arena, lalu berhenti beberapa meter dari Pamali. Pakaiannya compang-camping di sana-sini. Tubuhnya tampak kotor dengan mata melotot lebar. Pria muda itu menyeringai, lantas bergoyang mengikuti musik sebelum akhirnya melompat ke arah Pamali seperti hendak menerekam. Beruntung, pawang tidak terlambat datang. Dengan cambuk panjangnya, ia berhasil mengikat perut telanjang pria yang seperti kesurupan itu dan menariknya masuk kembali ke barisan. Pamali yang tersadar hampir menjadi sasaran pun melangkah kembali menuju motor. memilih untuk menunggu pembeli dari jarak aman. Di saat itulah, Pamali yang masih belum selesai dengan rasa terkejut kembali dibuat melongo oleh pedagang yang ada di sekitarnya. Sembari berjalan, mata tuanya memindai setiap wajah pedagang serta barang jualan mereka yang sontak membuat ia mengerjit heran. Sejak datang tadi, Pamali memang belum sempat melihat apalagi beramatama dengan pedagang lain seperti kebiasaannya selama ini. Tapi setelah benar-benar tahu apa yang mereka jual, ia merasa beruntung tidak terburu-buru mendekat. Tepat di sampingnya, terdapat banyak katak yang telah dikuliti bertumpuk di etala segerobak. Lalu di sisinya lagi, tampak ular-ular yang telah terpenggal kepalanya digantung di sisi bara yang menyalah. Sementara di tempat yang lebih jauh lagi, Pamali hanya melihat adanya tumpukan kepala barongan. Ada lebih banyak pedagang lain di kejauhan. Tapi penglihatannya yang terbatas oleh cahaya temaram tidak lagi bisa melihat apa yang dijual oleh pedagang-pedagang tersebut. Pamali memaksa menelan luda yang terasa menyangkut di tenggorokan. Menyadari jika benar-benar ada yang tidak beres dengan hari ini. Untuk apa kodok dan ular itu? Apa mereka menjadikannya sate? Memangnya siapa yang memakan begituan? Tanya Pamali dalam hati. Perutnya terasa mual. Sejenak, Pamali berpikir lebih baik pulang saja. Tapi suara seseorang yang memanggil membuatnya mengurungkan niat. Mata Pamali menyipit melihat siapa yang datang. Ia berusaha mengenali wajah dan pakaian wanita itu. Ini bak yang tadi ya? Tebak Pamali setengah yakin. Wanita itu tersenyum lantas mengangguk. Saya kira langsung pulang paknik. Ternyata mangkal dulu di sini. Wanita itu bergerak mengayun-ayun balita dalam gendongannya. Baksonya satu mangkuk seperti yang tadi. pentolnya banyakin ya. Sama pentol yang disunduk buat anak saya ya palik. Siap mbak. Jawab Pamali semangat. Sejenak Pamali lupa dengan niatnya untuk pergi. Dengan cekatan tangan Pamali menyunduk beberapa pentol lalu diberikan pada bocah laki-laki yang sudah berdiri di samping kaki ibunya itu. Kemudian meracik bakso dalam mangkuk untuk diberikan pada wanita yang telah duduk di atas kursi plastik. Baksonya paklik enak loh. Ucap wanita itu sambil mengunyah suapan pertamanya. Alhamdulillah. Terima kasih mbak. Pamali tersenyum lebar. Enak. Tiap hari saya bisa makan bakso gratis dari paklik. Pamali mengerenjit mencerna ucapan wanita cantik di depannya. Padahal mereka baru bertemu dua kali tadi sore dan sekarang. Namun kebingungan Pamali segera terjawab saat teringat kalau wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja sore tadi. Mbak menantunya Mbok Karsi ya? Tanya Pamali memastikan. Wanita itu tersenyum dan mengangguk membuat Pamali merasa lega. Pantas wanita itu berkata setiap hari memakan baksonya karena memang dulu Pamali selalu membagikan sisa baksonya pada tetangga termasuk Mbok Karsi. Meskipun rumah Mbok Karsi lumayan jauh Pamali selalu membagikan sisa baksonya kepadanya karena merasa kasihan dengan wanita tua yang tinggal sendiri itu. Sayang sekali bakso senak ini kehilangan banyak pelanggan Pamali yang baru saja menutup panci bakso mendongak mendengar ucapan wanita itu. Bagaimana bisa dia tahu sementara menantu-menantu Mbok Karsi tidak pernah ada yang menginap lama di rumah wanita tua itu. Apakah Mbok Karsi menceritakan kemalangan nasib baksonya pada anak dan menantunya? Pak Lik tidak iri sama pendatang yang jual baksonya dengan harga murah. Rasanya cuma tepung loh. Kalau ini jelas ada rasa daging sapi. Wanita itu melanjutkan perkataannya. Pamali tersenyum lantas menjawab. Kalau iri Insya Allah tidak mbak. Cuma maunya sih tidak kehilangan pelanggan saja. Tapi kembali lagi mungkin memang rezekinya masih berputar. Saya percaya Allah sudah mengatur semuanya. Wanita itu mengangguk-angguk sembari terus mengunya makanannya. Pak Lik gak minat pasang pelaris kah? Mendengar itu Pamali yang sedang mengatur tekanan gas seketika tersentak. Kemudian dipandangi wanita yang terlihat santai-santai tersebut. Seolah yang diucapkan barusan sangat ringan dan tidak bermasalah. Demi Allah andai terimpit pun saya tidak akan melakukannya. Jawab Pamali dengan menahan gemetar suaranya. Sungguh ia sangat tersinggung dengan ucapan menantu Mbok Karsih tersebut. Kendati demikian ia tidak mau memperpanjang hal itu. Akhirnya mereka berdua tidak lagi terlibat pembicaraan dalam beberapa saat hingga wanita itu berdiri untuk mengembalikan mangkuk dan bertanya total pembayaran. Baksonya mbak 5 ribu pentol adiknya 2 ribu jadi 7 ribu ya. Wanita itu menarik tangan anaknya agar tidak menjauh. Kemudian mengambil sesuatu dari baju bagian dalam yang rupanya adalah kendit berwarna hitam. Sejurus kemudian keresek hitam sudah berada di tangannya. Wah uang saya tinggal koin saja boleh saya bayar dengan uang koin Pak Lik tanya wanita itu dengan nada segan bolehlah jawab Pak Mali dengan tersenyum lebar kertas maupun koin baginya sama-sama uang asalkan jumlahnya sesuai. Setelah menghitung wanita itu akhirnya menyerahkan beberapa uang koin pada Pak Mali seraya berucap hitung lagi Pak Lik khawatir kurang ah tidak usah tadi waktu mbaknya menghitung saya juga ikut menghitung ko jawab Pak Mali malu-malu wanita itu mengangguk lantas mengangkat anaknya untuk digendong dan membalik badan hendak berlalu namun baru hendak melangkah pergi ia kembali menoleh pada Pak Mali yang sedang membersihkan mangkok sudah malam Pak Lik lebih baik segera pulang kasihan bulik di rumah sudah menunggu Pak Mali mengerutkan kening mencerna ucapan wanita itu yang terasa sangat janggal namun ketika ia menoleh hendak bertanya apakah Bukarmina memang menitipkan salam padanya wanita itu sudah tidak terlihat keberadaannya Pak Mali mengelah nafas kemudian menengok jam di pergelangan tangan masih jam 10 kok sebentar lagi lah siapa tahu ada pembeli lagi kan lumayan batinnya seraya menarik kursi untuk diduduki namun baru saja duduk ketika pandangannya lurus ke depan ia mendapati gerombolan penonton yang tadi berdiri melingkar sudah menyingkir ke beberapa sisi sehingga Pak Mali bisa melihat dengan jelas pertunjukan di tengah lapangan sejenak Pak Mali senang bisa melihat secara langsung acara itu tanpa halangan tapi perasaan Pak Mali tiba-tiba tidak enak aneh mereka seakan sengaja memberi jalan para pemain yang sebagian memang kesurupan menuju dirinya Pak Mali menghirup nafas dalam-dalam menoleh ke sekitar menatap orang-orang yang seakan tengah memandanginya aroma melati bercampur kemenyan semakin pekat tercium Pak Mali bergerak gelisah sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ia ingin pulang saja seiring jantung yang berdetak kencang Pak Mali berkemas secepat mungkin lalu tanpa menoleh ke kanan ataupun kiri ia langsung menyalakan motor dan tancap gas meninggalkan tempat tersebut Pak Mali bergidik memang ia tidak tahu pasti apakah para penonton itu benar-benar tengah memperhatikannya karena penerangan yang temaram tapi instingnya mengatakan demikian jikapun hanya perasaan saja tidak mengapa pulang benar kata wanita tadi pasti bu Karminas sudah menunggu di rumah karena biasanya jam 10 Pak Mali sudah sampai beruntung tadi ketika dihidupkan motor tuanya itu tidak macet namun disinilah masalah itu terjadi ketika Pak Mali hendak turun ke jalan besar mesinnya mati dan roda belakang motornya tersangkut di lubang Pak Mali panik sebab dalam posisi seperti itu ia yang membawa beban berat di belakang sangat kesulitan menggerakkan motornya jalan satu-satunya yaitu didorong tapi harus minta tolong ke siapa banyak orang disana tapi Pak Mali sama sekali tidak mengharapkan pertolongan mereka pikirannya sangat keruh perasaannya tidak enak terlebih ketika tiba-tiba saja gending pengiring kesenian jalan kepang itu berhenti Pak Mali merasa jantungnya seolah hendak melompat keluar dalam kondisi seperti ini indera pendengaran Pak Mali seakan bekerja berkali-kali lipat alam yang mendadak sunyi memperjelas suara makhluk yang bergerak di sekitar seperti kepakan sayap burung juga suara beberapa langkah kaki yang terdengar mendekat kearahnya demi apapun tubuh Pak Mali seketika bergetar hebat ia benar-benar tidak pernah menyangka bisa berada dalam situasi seperti ini meski demikian Pak Mali tidak menyerah ia terus berusaha menggerakkan kaki agar motornya bisa keluar dari posisi itu tenggorokannya terasa kering bersama dengan keringat dingin yang bermunculan di kening Pak Mali berhenti bergerak sejenak berusaha mengatur nafas dan menelan ludah yang terasa kasar selip ya Pak Lik Pak Mali terlonjak ketika seorang lelaki telah berdiri di samping kanannya saya bantu dorong ya tawarnya dengan suara yang terdengar datar dan tidak bersemangat Pak Mali yang seperti tengah terhipnotis hanya mampu mengangguk tanpa bisa berkedip sejurus kemudian Pak Mali merasakan roda belakang motornya diangkat dalam sekejap motornya terbebas dari lubang lagi-lagi Pak Mali menelan ludah dengan susah payah sebelum akhirnya menoleh ke belakang dimana pria itu berada terima kasih mas ucap Pak Mali terbata-bata menata pria yang seluruh kulitnya tampak sepucat mayat pria itu mengangguk lantas tangannya terulur ke depan seakan mempersilahkan Pak Mali pergi Pak Mali mengangguk lalu kembali menyalakan motornya dan berlalu dengan kecepatan tinggi dalam perjalanan ia terus beristikfar berusaha membuang bayangan serta pikiran buruk dan hanya fokus pada jalan yang masih berupa berbatuan hingga akhirnya sampai di alaman rumah dengan selamat dengan tangan gemetar Pak Mali memasukkan kunci rumah memutar kenop pintu lalu segera ke kamar mandi mengambil wudhu setelah mengunci setir motor dan menurunkan gerobak bakso usai solat isya Pak Mali langsung menyusul bukar minah yang tengah menengkur halus waktu terasa berjalan begitu lambat Pak Mali yang tidak bisa tertidur hanya bergerak gelisah membuat bukar minah akhirnya terjaga loh sudah pulang pak jam berapa ini kok ibu gak terbangun ya wanita itu bangkit lalu keluar untuk mengecek dagangan kemudian kembali ke kamar masih utuh baksonya pak tidak ada yang beli ya ada bu cuma satu orang tapi belinya dua kali jawab Pak Mali dengan suara gemetar bukar minah yang menyangka suaminya itu hanya kedinginan biasa pun mengangguk lantas kembali berbaring di kasur ya sudah pak tidur lagi sudah setengah satu nanti jam tiga kita kan sudah harus bangun lagi Pak Mali tidak menjawab ia melamun memikirkan apa yang telah dialaminya beberapa jam lalu membuat bukar minah yang memperhatikannya mengernyit ada apa pak bukar minah kembali duduk menepuk pundak pamali yang seketika tersentak kaget bukar minah juga terkejut karena respons suaminya sangat berlebihan kok kaget begitu sih pak pamali bingung harus bercerita atau tidak matanya bergerak gelisah sebenarnya meski sudah masuk ke rumah pamali masih merasa seperti ada yang tengah mengawasi entah benar atau tidak tapi pundaknya masih terasa berat dan tengkuknya merinding hebat bapak kenapa sih bukar minah semakin tidak sabar melihat reaksi pamali yang dinilai tidak biasa pamali menunduk mengelan nafas setelah melihat kesungguhan bukar minah yang sepertinya sangat siap mendengar ceritanya ia pun memulai menceritakan pengalaman yang baru saja dialami astagfirullah pak bukar minah mengusap dada pantas saja hati ibu sejak tadi tidak tenang alhamdulillah pak masih bisa pulang dengan selamat bukar minah menepuk-nepuk paha pamali pelan iya alhamdulillah bu rasanya bapak tadi benar-benar menyasar ke alam jin bu tapi menantunya mbok karsi kok bisa membuntuti bapak ya tanya pak mali teringat wanita yang membeli baksonya menantu yang mana pak tadi lepas maghrib ibu ke rumah mbak yuni mengambil bawang pulangnya mampir ke rumah mbok karsi gak ada siapa-siapa kok yang benar bu terus yang beli baksonya bapak siapa dong bu pamali terlihat bingung dan ketakutan di saat yang sama mereka berdua saling pandang selama beberapa saat sebentar bu pamali bangkit mengambil tas pinggang yang digantung di belakang pintu lalu membawanya kembali ke atas dipan tadi bapak sempat menerawang uang pemberian wanita itu uang asli kok tapi coba kita lihat lagi pamali cepat-cepat menarik kerit seliting tas dan melihat benda yang seketika membuat matanya membulat bu pamali menoleh pada bu karminah yang juga terdiam tak berkedip pamali mengambil benda berbentuk persegi panjang berwarna kuning berkilau dari dalam tasnya tidak hanya satu tapi tiga sementara uang-uang yang tadi tidak ada keduanya masih terdiam sama-sama terkejut dengan pemandangan di depan mata emas pak tanya bu karminah dengan suara lirih terdengar seperti tidak percaya dia bayar pakai emas enggak bu pakai uang biasa jawab pamali lalu ini tanya bu karminah lagi tidak tahu bu tapi tadi beneran uang receh sama lima ribuan satu lembar apa ini artinya dia juga bukan manusia bu pamali balik bertanya dengan suara lemas bu karminah tidak menjawab tapi dia seketika teringat sesuatu tunggu sebentar pak apakah wanita itu memakai baju coklat garis-garis hitam bu karminah bertanya dengan pangkal alis menyatu kok ibu tahu kening pamali mengerut mendengar jawaban itu bu karminah membuka matanya tadi waktu bapak berangkat dia ada di seberang jalan niat hati mau ibu ajak mampir soalnya ibu pikir warga baru tapi saat mau ibu panggil tiba-tiba tiba-tiba sudah tidak ada keduanya kembali terdiam sebelum bu karminah lagi-lagi berbicara tapi kali ini dengan pandangan lekat pada mata pamali bapak ingat tidak saat tempoh hari kita membuang bakso di sungai pamali mengerutkan kening masih belum paham dengan ucapan bu karminah waktu itu ada wanita sedang mencuci tidak jauh dari lokasi kita membuang bakso bapak melihat dia kok cuma dia tidak menoleh ke kita wanita itu juga memakai baju coklat garis-garis hitam pamali tampak berusaha keras menggali ingatannya tentang wanita yang bu karminah maksud memang pamali sudah seminggu ini tidak membagikan bakso sisa lagi ia berhenti karena beberapa warga memulai gosip bahwa bakso yang dibagikan secara gratis adalah bakso setengah basi padahal pamali tidak melakukan hal itu ia hanya punya prinsip untuk menjual bakso yang masih segar maka bakso sisa jualan hari ini akan ia bagikan sebagai sedekah daripada dijual lagi esok hari omongan warga membuat pamali sakit hati dan memutuskan membuang sebagian bakso sisa ke sungai sementara sebagian lagi ia makan sendiri pikirnya tidak ada gunanya berbuat baik kalau dipandang sebelah mata hanya membuat sakit hati saja iya bu bapak ingat astagfirullah lantas dia sempat bilang selalu makan bakso kita gratis bu apa maksudnya bakso yang kita buang itu dia pungut jadi dia manusia bu serupa mali setelah beberapa saat bu karmina menggeleng ibu tidak yakin pak karena jika manusia ibu tidak mengenalinya jikapun warga desa sebelah kenapa jauh sekali mencuci baju di sungai sini jangan-jangan dia memang jin penghuni sungai itu bu lalu bakso tidak layak yang kita buang selama ini menjadi makanan mereka pamali dan bu karmina saling pandang sama-sama berpikir keras sebelum akhirnya bu karmina membuka suara terlebih dahulu pak dengan gerak cepat bu karmina menarik tangan pamali kembalikannya pak ibu tidak mau ibu takut pak pamali terdiam dalam hatinya kurang setuju karena ia menganggap bahwa emas itu rejeki pamali tidak mencuri tapi dagangannya dibeli namun tatapan bu karmina begitu bersungguh-sungguh seakan permohonannya kali ini tidak boleh ditolak biarlah kita tidak kaya raya dengan emas-emas itu pak ibu hanya mau sesuatu yang jelas ibu takut ini bukan dari dunia kita pak bu karmina memperjelas kekhawatirannya baik bu tapi besok ya pamali melepas pelan tangan istrinya tapi bu karmina semakin mengeratkan genggaman sekarang pak sudah mau pagi bu pamali menguap sebenarnya dalam hati ia sangat takut untuk kembali ke lapangan itu namun bu karmina tidak mau kalah tidak apa-apa pak ibu antar masa kita harus kembali ke lapangan bu pamali bergidik mengingatnya saja sudah membuat ia terbayang wajah tukang parkir yang terlihat datar itu tidak pak kita ke sungai atau kemarin kita bertemu dengan wanita itu disana pasti dia itu penghuni sungai akhirnya setelah mendesak pamali keduanya berangkat ke sungai di bawah rumahnya yang berjarak sekitar 25 meter melewati jalan setapak licin yang kanan kirinya terdapat tanaman kopi juga pohon cengkeh mereka akhirnya sampai di tempat tujuan keduanya berjalan menuju batu dimana kemarin melihat wanita itu mencuci lalu menaruh batang-batang emas itu disana sejenak pamali menoleh ke arah bukar minah yang berdiri di sampingnya ia masih ragu tapi tidak bisa berbuat apa-apa lalu setelah menunduk dalam beberapa waktu pamali akhirnya mengucap salam kemudian berbicara sendiri yang sejatinya ditujukan pada penghuni sungai yang telah berbaik hati padanya tepat ketika kalimat panjang pamali selesai diucapkan tiba-tiba angin berembus kencang menerpat tubuh mereka berdua batang-batang bambu di sekitar terdengar bertabrakan mengeluarkan bunyi derit menyayat air mengalir dengan sangat deras sampai membanjiri pinggiran sungai yang biasanya tidak tersentuh pamali dan bukar minah saling berpelukan dalam beberapa waktu sambil terus membaca doa-doa hingga akhirnya semua meredah setelah memastikan tidak ada lagi amukan alam keduanya melihat bahwa emas-emas itu telah hilang dari atas batu membuat hati mereka lega karena berarti benda itu sudah diambil pemiliknya pamali dan bukarmina kemudian memutuskan segera pulang sebelum subuh datang mereka berjalan dengan cepat tanpa menoleh hingga akhirnya sampai di samping rumah capek pak bukarmina membungkuk seraya memegangi lutut nafasnya terengah-engah tenggorokannya terasa sangat kering iya bu ayo cepat masuk rumah ambil minum bapak juga capek namun ketika ndak memasuki pintu samping tiba-tiba saja ada sesuatu muncul dari tembok bagian depan rumahnya sontak saja bukarmina menjerit dan hampir terjatuh andaikan pak mali tidak cepat-cepat memeganginya astagfirullah bu ERT saya kira apa pak mali mengusap dada ketika melihat jelas sosok yang ia kira hantu maaf mas mali mbak karmina saya tadi sudah ketuk-ketuk pintu biasanya jam 3 mbak karmina sudah bangun tapi kok gak ada sahutan pada lampunya nyala semua makanya saya mau ketuk lewat pintu samping ini eh kalian disini rupanya bu karmina mengelah nafas dalam kemudian mempersilahkan tamunya masuk kini mereka sudah berada di ruang tamu maaf ya mbak karmina pagi-pagi buta bertamu tapi kalau tidak begini saya takut gak bisa menyampaikan karena pada subuh mau berangkat keluar kota lalu bu ERT mengutarakan maksud tujuannya yang ternyata adalah memesan bakso dalam porsi besar untuk acara tahlil akbar di masjid desa acaranya akan diadakan 3 hari lagi memang sangat mendadak karena keputusannya baru diambil tadi malam setelah mengutarakan hajatnya dan memberi uang muka bu ERT langsung pamit pulang tapi sebelum keluar dari pintu wanita gempal itu kembali menoleh oh iya pamali tadi waktu perjalanan kesini saya ketemu perempuan gendong anak titip salam katanya pamali sama bu karmina jangan suka buang-buang makanan secara bersamaan pamali dan bu karmina saling pandang orang mana ya masa malam-malam keluyuran bawa anak kecil mana dingin begini ya sudah saya pamit tadi sedang menanak nasi buat bekal di jalan takut gosong assalamualaikum bu ERT itu akhirnya pergi menyisakan pamali juga bu karmina yang kini malah dilanda kebingungan juga bahagia sebab mendapat rejeki kontan dari kejadian yang terjadi sampai detik ini sepasang kekasih itu akhirnya menyimpulkan jika mereka sedang ditegur sebab kebiasaan yang tidak baik akhir-akhir ini dengan membuang bakso yang masih layak makan pamali juga merasa lulus dari ujian penawaran bekerjasama dengan makhluk gaib dalam menghadapi usahanya yang tengah berada di ujung tanduk bu karmina dan pamali akhirnya berpelukan dengan air mata menetes keduanya mengucap syukur berkali-kali pamali dan bu karmina tersadar kalau tidak ada baiknya membuang makanan mereka tidak seharusnya mendengar gunjingan orang lain dan terus melakukan niat baik karena berbuat baik harus diniatkan untuk Allah bukan untuk manusia jangan sampai cemohan orang lain dan penilaian manusia membuat kita urung melakukan kebaikan terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali sapunyere pegat simpai paturai patepangdei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati